oke Pak Noh, siap Pak Noh oke jadi ngobrol gak ada sana atau sini oke, ngobrol Pak De Bruyne Pak De Bruyne, Pak De Bruyne, Pak De Bruyne oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama saya Pak Noh, Guru Bahasa Jawa di SMP Mamadiah Tiga Waru ini yang paling ganteng ya karena gak ada lagi Guru Bahasa Jawa selain saya, dan hari ini hari yang sangat spesial, karena saya ditemani sama sama Pak Noh terima kasih saya kenalkan guys, Pak Noh ini adalah dinas kebersihan di SMP Mamadiah Tiga Waru cakapnya luar biasa oke Pak Noh, bisa dikenalkan nama yang sebenarnya Pak Noh ini siapa? nama asli saya itu Pak Sugiyarno Pak Sugiyarno oke ada gelarnya Pak? ada gelarnya mungkin belum Ustadz Ustadz Sugiyarno oke enggak duga atau K.H. Kiai Haji boleh itu cita-cita oh iya 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 kalau Kiai Haji kan mungkin bisa besok jadi cita-cita ke Mekah betul kalau Ustadz itu rasanya kan belum pantas lah belum pantas ini bukan saya yang ngatakan tapi Pak Noh sendiri oke saya kalau manggil Pak Sugiyarno ini Pak Noh beliau ini sangat oh sangat luar biasa ya pagi-pagi sudah datang di SMP Muhammadiyah Tiga Waru dan pokoknya top selalu kelihatan semangat terima kasih jadi sebenarnya Pak Noh yang membuat Pak Noh ini tetap semangat ini apa? saya itu tetap semangat seperti itu sebenarnya saya tanamkan dari dulu Pak Noh dari kecil? oke dari semenjak saya itu sekolah semenjak terus tahu masuk dunia kerja juga jadi nomor satu itu disiplin Pak disiplin oke apapun harus disiplin oh iya iya jadi kalau kita itu sudah disiplin segala sesuatu itu mudah mudah nikmat nikmat itu bagi orang yang disiplin betul jadi kesuksesan itu bagi saya itu berawal dari disiplin dari disiplin iya apapun disiplin iya disiplin waktu disiplin kerja makan disiplin makan tidur belajar belajar iya kan iya soalnya kalau ngomong disiplin itu mungkin bayangan orang-orang selama ini kan hanya disiplin kerja disiplin belajar disiplin makan itu sering dilalaikan disiplin tidur itu loh sering dilalaikan Pak Noh betul padahal tidur itu kan penting iya sangat penting tuh jadi artinya bisa istilahnya mengatur mengatur memenit istilahnya badan juga nah jadi kan ada haknya badan itu juga harus diistirahatkan iya iya kan ada haknya juga itu makan makan itu kan istilahnya jadi energi buat badan kita juga seperti itu iya seperti mesin aja Pak Noh mesin itu kan juga ada batas limitnya kemampuan mesin kan begitu kan jadi manusia pun juga perlu istirahat dan itu perlu disiplin orang yang istirahatnya gak disiplin tidurnya terlalu malam padahal gak ngapa-ngapain Pak Noh ini cenderung mudah sakit betul jadi kalau saya itu berpikir dari dulu Pak Noh bahwasannya kesuksesan yang bisa diraih itu berawal dari kedisiplinan kedisiplinan setuju setuju apapun jadi disiplin waktu itu ya belajar iya disiplin nikah Pak Noh iya kan disiplin nikah nikah itu sudah istilahnya istilahnya takdir oh iya bukan disiplin oh iya mau nikah gak nikah itu Tuhan itu sudah menggariskan seperti itu sudah menggariskan betul-betul kudrat kita itu ya memang seperti itu iya kan Tuhan itu menciptakan ada laki ada perempuan ada perempuan iya laki-laki dan perempuan gak ada diantaranya Pak Noh oh ini uang ini kok antara laki-laki dan perempuan gak ada itu istilahnya kegangguan istilahnya gangguan setan bisa diartikan istilahnya gangguan jiwa gangguan jiwa oh iya seperti itu Pak Noh tadi kita ini kan menyinggung-nyinggung masalah mesin Pak Noh dan kita ini sekarang podcast di atas sepeda motor gitu kan dan kini itu punya kesamaan Pak Noh saya ini penggemar Yamaha oke Yamaha Bison Pak Noh oke Pak Noh ini sepedanya apa ini Yamaha Jupiter Z wah 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 kenceng larinya Pak Noh wah kenceng sekali ada gangguan ada kendala atau enggak selama ini tidak ada wah ini dah masih asli dari dulunya gak ada yang ganti oh iya original semua ya kalau mungkin ban mungkin rantai kan sudah masa wajar lah wajar karena penggunaan iya tapi kalau untuk underdill semuanya masih asli masih asli guys jadi kami ini podcast ini disponsori oleh Yamaha semakin di depan semakin di depan slogannya Yamaha itu kan semakin di depan semakin di depan gak semakin di belakang iya yang lainnya yang di belakang Pak Noh iya begitu kira-kira seperti itu iya 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 banyak Pak Noh tapi larinya pasti lah kalau Yamaha lah pasti di depan lah terbangkan simbolnya seperti itu semakin di depan kan iya nah ini yang paling jauh Pak Noh paling jauh dipakai kemana ini mudik mudik ke Jogja pernah ke Jogja pernah ini kalau gak salah ke Jogja sudah dua kali sudah dua kali dua kali iya dan gak ada kendala Pak Noh ya tidak ada tidak ada sama sekali wah wah luar biasa ini motor riwayat motor riwayat iya gimana-gimana ini menarik kelihatan ini ceritanya ini gimana-gimana saya dari lahir iya sampai saya lulus sekolah dan bekerja iya inilah yang bisa yang saya motor pertama kali yang saya miliki oh saya punya bisa punya motor ya ini ya ini saya bisa beli sendiri ya ini punya sejarah ini makanya kalau sejelek apapun iya ditawar berapapun saya gak bisa kasih enggak bisa kasih enggak kasih enggak kasih jual iya bukan barangnya Pak Noh tapi sejarahnya historinya ini historinya yang saya yang saya saya pegang itu historinya iya karena kalau ini sudah gak ada Pak Noh sudah gak ada yang bisa diingat-ingat sejarahnya hilang enggak ada betul orang itu kan bisa semangat itu kan karena bisa melihat barangnya yang mengandung sejarah Pak Noh wah ini loh saya dulu itu pernah beli ini dan ini pakai uang saya saya sendiri jadi ini hasil saya jerih payah saya sendiri iya jadi gak ada maksudnya gak ada dibantu siapa-siapa enggak ada jadi hasil benar-benar real real istilahnya hasil kerja keringat saya sendiri iya itu dengerin ya jadi orang itu kalau bisa membeli dengan keringatnya sendiri itu lebih bangga Pak Noh lebih bangga dan ini ngomong-ngomong tahun berapa ini Pak Noh 2005 2005 kalau sekarang 2023 berarti sudah 19 tahun 19 tahun jadi sama ini masa kerja saya di Mugaru Pak Noh masih tuan ini setahun Pak Noh saya di Mugaru ini 18 tahun iya jadi sudah 19 tahun umurnya sama separuh umur saya ini Pak iya umurnya berapa kan masih muda loh Pak Noh oh jelas muda dong iya tapi di KTP gak seperti itu ketihannya kalau muda itu kira-kira seperti berapa kira-kira ini Pak Noh ini ya kalau menurut saya ini sekitar umurnya itu sekitar 36 36 36 oh ini tampak dari fisiknya Pak Noh 36 guys alhamdulillah masih panjang berarti iya padahal saya 45 umur 45 oh iya iya dulu itu saya usia 30 35 itu benar apa yang dibilang Pak Noh benar pernah ada menyangka itu saya itu masih umur 28 oh iya iya memang saya itu istilahnya apa ya ada beban pikir yang sedikit berat iya itu istilahnya pas saya itu kena PHK itu lah Pak Noh oh pernah di PHK Pak pernah saya itu sebelum saya di gabung di Mugaru ini saya kan bekerja di perusahaan itu sampai 22 tahun 22 tahun kemudian di PHK Pak Noh iya tapi kan pesangonnya kan banyak kalau mungkin menurut aturan resmi bisa banyak iya ini gak resmi gak resmi itu yang jadi masalah ini masalahnya disini ala keadaannya perusahaan kan begitu ya waktu itu saya gak terima ya gimana tak terima juga gimana gimana dilema lah Pak Noh iya ya akhirnya terima Alhamdulillah disyukuri iya iya kan iya Alhamdulillah disyukuri iya berarti Pak Noh ini menikmati hidup itu bukan karena dapatnya seberapa besar tapi karena yang apa yang ada itu disyukuri disyukuri oh bener Pak Noh gitu ya iya berarti resep awet mudanya Pak Noh itu disitu jadi resep awet muda saya itu sebenarnya senang ketawa oh senang ketawa iya iya jadi orang kalau ketawa itu apapun bebannya iya akan jadi ringan seberat apapun seberat bebannya Pak Noh masalah belum selesai tapi rasanya kita ini enjoy nah menghadapi masalah itu menghadapi masalah itu sudah biasa aja iya 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 sebenarnya sebenarnya ya itulah dari resep hidup saya itu nomor satu itu tadi disiplin iya nomor dua saya itu bahan iya iya apapun keadaannya iya dan Pak Noh ini di Mugaru sudah berapa tahun saya gabung di Mugaru ini hampir dua tahun dua bulan atau tiga bulan dua tahun dua bulan ya lumayan loh Pak Noh lumayan kan setiap hari kan kita ketemu Pak Noh ya iya dan kita selalu siapa menyapa Pak Noh selalu menyemangati betul kalau saya yang kurang semangat itu melihat Pak Noh yang semangat itu langsung teng semangat gitu loh disinilah saya istilahnya menemukan istilahnya apa ya kebahagiaan saya itu disini iya artinya saya itu disini dihargai oh iya iya masih juga Pak Noh iya 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 teman-teman guru semua itu menganggap saya itu bukan istilahnya orang lain lah bukan jadi disama rata disinilah saya timbul istilahnya semangat saya seperti dulu lagi oh iya 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 terus terang saya sempat down juga iya 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 artinya down itu begini saya sudah kelahan pekerjaan nyari kerja juga sulit ya di saat seperti itulah saya bertemu dengan Pak Noh dan teman-teman guru semua iya dan kalau akhirnya saya timbul semangat lagi semangat iya jadi pemicu semangat saya itu ya seperti ini tadi Pak Noh istilahnya mau bertegur siapa dengan saya iya podcast bareng ah begitu iya saling mengingatkan saling mengingatkan dan saya itu menganggap Pak Noh menganggap Pak Noh menganggap semuanya lah ini kan kita ini dalam satu rumah besar keluarga besar mugaru cuma bidangnya beda-beda tapi tetap kita itu sama tetap kita itu sama iya seperti itu jadi begini Pak Noh saya disini pun iya kan bisa bertemu Pak Noh dengan teman-teman guru semua itu sebenarnya nih doa dan harapan saya itu sudah bertahun-tahun yang lalu iya jadi saya itu berharap ya dalam doa saya itu begini ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang mau mengajak saya itu beribadah mau mengajak saya itu dalam kebaikan iya saya doakan dari dunia iya terus akhirnya masuk di mugaru alhamdulillah dan itu Pak Noh menganggap itu jawaban dari doa Pak Noh jawabannya emangnya gimana sih Pak Noh ketika di mugaru Pak Noh ini diajak apa sebenarnya ini saya di sini pernah satu saat itu ketika saya itu masih ikut dalam proyek pengecetan sekolah ini Pak Noh ya iya itu dalam satu saat itu jamnya sudah begini jamnya ada dan sholat begini iya ternyata saya ini masih bekerja iya nah waktu itu ada Bapak Kepola Sekolah kita itu Pak Agus itu itu istilahnya itu menegur saya Pak berhenti dulu Pak istirahat dulu jamnya sholat itu wah istilahnya ada rasa sendiri dalam hati saya itu inilah doa saya dulu iya jadi sebenarnya istilahnya yang saya harapkan seperti ini yang dulu yang mungkin tidak saya temukan di dalam lingkungan kerja saya dulu jadi mungkin kalau dulu itu kita sholat tidak sholat itu tidak harus yang reken ya nah kalau di Mugaru ini mungkin Pak Noh kita bisa sholat bersama anak-anak pada waktu sholat bersama guru-guru yang lain dan disini itu tidak ada apa istilahnya tidak ada batasan-batasan misalnya sholatnya harus 5 menit disini bebas saja kalau untuk sholat Pak Noh itulah yang saya maksud tadi Pak Noh arti disiplin disiplin waktu terutama waktu sholat itu yang paling pokok sebenarnya jadi menurut saya itu disiplin ibadah itu nomor satu kalau istilah ibadahnya itu kita itu baik benar ya kan nanti urusan dunia itu mudah jangankan istilahnya belajar rejeki itulah kita itu dimudahkan barokah ya mungkin tidak sebanyak yang orang-orang bilang wah ini banyak tetapi barokahnya itu yang bikin bisa membuat kita ini ini Pak Noh apa namanya tenang bisa membuat bisa beli apa bisa beli apa ya karena barokah itu tadi dulu awal-awal saya itu merantau Pak Noh ya saya terima gaji juga sedikit waktu di perusahaan itu tapi yang yang saya ambil itu bukan nilai sedikitnya tadi tapi nilai barokah yang saya yang saya istilahnya saya menikmati terbukti Pak Noh akhirnya saya bisa bisa beli motor ini terus akhirnya saya bisa beli dua pernah juga sampai saya punya empat motor oh iya sampai empat motor iya iya terus Alhamdulillah juga saya terus berjalannya waktu berjalannya hari berjalannya per bulan dan berganti tahun Pak Noh saya bisa beli tanah bisa beli rumah akhirnya bisa bikin rumah iya anak-anak sekolah semua Pak Noh Alhamdulillah sehat-sehat semua nah itu itu yang saya maksud nilai barokah barokahnya iya oke oke Pak Noh dari tadi kita itu kan ngobrol-ngobrol dan menyinggung sepeda motor kita ini ya oke nah sebenarnya ini sepeda motor ini ada namanya enggak ini Pak Noh ada ada siapa namanya si Oren oh si Oren iya kan iya 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 si Oren kan si Oren ini memang benar si Oren iya oh ini juga punya yang Pak Noh si Hitam itu Pak Noh ini namanya ini Gagak Rimang Pak Noh Gagak Rimang Gagak Rimang jadi Gagak Rimang itu kuda tunggangannya siapa ya di toko pewayangan jadi kalau saya memanggil ini ini Gagak Rimang ini iya Gagak Rimang udah digaik kalau saya di rumah itu menamakan ini si Oren si Oren di rumah ada juga yang si Ijo oh iya ada ada si Ijo juga terus ini yang si Oren yang ini iya oh iya Pak Noh selain sholat ya di Mugaru ini kan ada beberapa kegiatan siswa begitu kan iya nah mungkin ada satu dua atau banyak gitu ya yang membuat Pak Noh ini kok terinspirasi gitu loh dari sini kegiatan apa itu Pak Noh BTQ BTQ iya nomor satunya istilahnya terus sholat duha sholat duha itu yang membuat istilahnya saya itu istilahnya berpandangan istilahnya ya memberikan nilai plus semuanya disini oh iya jadi situasi dan kondisi seperti itulah yang sebenarnya saya harapkan dari dulu iya iya kan iya ibadah diutamakan terus itulah disiplin di diutamakan dari sinilah istilahnya moral kita itu terbentuk iya jadi kalau sudah dibiasakan seperti itu anak-anak sudah dibiasakan seperti itu nanti dewasa terus tua sudah terbiasa dia akan selalu ingat Pak karena pembiasaan bukan bukan seminggu sekali itu enggak tapi tiap hari tiap hari nah kemudian Pak Noh cita-citanya Pak Noh dulu itu apa sih sebenarnya saya itu Pak Noh begini kalau istilahnya Pak Noh ceritanya tanya soal cita-cita iya dulu itu saya enggak punya cita-cita apa iya cuma satu iya ada satu yang yang saya cita-citakan itu saya itu pengen membahagiakan orang tua saya oh iya 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 dan sekarang masih masih suka ngedaya ini Alhamdulillah masih ada semua Pak Noh ya semua masih ada iya dan saat sudah terwujud apa yang menjadi cita-cita saya sudah terwujud Pak Noh Alhamdulillah apa itu Pak ya itu tadi saya pengen membuat orang tua saya itu bahagia iya minimal itu begini Pak Noh andai kan saya itu enggak bisa memberi uang atau apapun harta benda minimal saya itu enggak menyusahkan jadi saya itu sekolah dulu Pak Noh iya saya sudah belajar mandiri Pak Noh iya jadi jarak rumah saya dengan sekolahan saya itu dulu sekitar 30 kilo 30 kilo iya berarti sini mugaru antara mugaru sampai gempol Pak Noh saya jadi kos lah iya iya kan artinya saya belajar mandiri itu saya sudah ngekos iya kan iya artinya kos itu kan sudah hidup sendiri iya mau perut lapar kamu ya terserah iya mau mau enggak makan ya terserah iya ini kan harus dipikir sendiri iya jadi kalau begitu terus saya sekolah selesai sekolah SMK itu 3 tahun terus saya itu merantau ke Surabaya tahun 96 itu saya sudah sudah punya dasar lah maksudnya saya sudah sudah enggak kaget lagi kalau sudah harus hidup sendiri itu enggak ada enggak kaget sudah terbiasa waktu SMA SMA atau SMK SMK jurusan apa ini Pak Noh? dulu kan saya STM lah dulu ya iya STM sekarang SMK STM kan enggak ada enggak ada kan iya sekarang diganti SMK iya jurusan apa itu Pak Noh? saya itu dulu di mesin produksi mesin produksi wah hebat jadi saya akhirnya lulus selesai sekolah terjun di dunia kerja ya ada ada nyambungnya gitu kalau kalau sama pekerjaan pekerjaan sama sekolah ada sambungannya ada oke dan ini Pak Noh ketemunya sama Nyonya ini dimana ini? dulu sama istri saya itu ketemunya di sawah loh bukan di Surabaya bukan pas kerja di sawah di sawah satu kampung enggak istri saya itu kebetulan ada saudara iya tetangga saya saudaranya tetangga iya neneknya itu kan tetangga saya kebetulan keponakan dari teman saya iya nah waktu itu lebaran dia main-main ke rumah ke rumah ke rumah neneknya itu tadi ketemulah dengan saya iya istri saya itu asli orang Jogja tulen asli Jogja iya jadi ayah dan ibunya orang Jogja orang Jogja tapi cantik mana? alhamdulillah paling cantik paling cantik jadi dunia ini enggak ada yang lebih cantik ada nah ini karena ini dilihat ada nomor dua siapa? nomor satu ibu saya oh berarti nomor dua istri saya oh iya gitu iya selain itu sudah lewat semua enggak ada enggak ada enggak ada ketika gimana di sawahnya tadi gimana? waktu itu kan terus saya itu panur kan mungkin tahu ya kalau orang lagi ambil padi di sawah itu kan panas-panas aniani nah itu teri-teri panas begini kan istri saya itu jalan-jalan ingat betul saya itu wah waktu itu kan ada mesin perontok itu panur yang tradisional iya yang perekan reka-reka-reka-reka-reka itu kan di tempat istri saya kan enggak ada itu iya nah terus dia itu lihat-lihat saya kan waktu itu juga wah ada cewek iya saya berhentiin saya kan kes panggil bapak saya pak tolong dikantikan dong pak iya karena melihat nyonya itu dilihat dia yang lihat saya oh mungkin terpesona ini panur seperti itu mungkin bisa terus tahun itu masih saya sekolah panur iya jadi saya sama istri saya itu pacaran itu hampir tujuh tahun tujuh tahun iya waktu itu pak masih sekolah sekolah jadi waktu itu istri saya kenal saya itu SMP kelas 2 oh saya SMK awal kelas 3 iya jadi sudah masuk SMK kelas 3 tapi sudah ya mungkin awal-awal lah mungkin terus saya ini tadi ketemuan ngomong apa panur maksudnya maksudnya di tempat itu tadi ya nanya nanya-nya nanya-nya kan begitu masih ingat panur masih iya gimana-gimana nanya-nya kebetulan ke bapak saya enggak saya kan saya begitu dia mendekat gitu kan saya berhentikan saya terus panggil bapak saya pak tolong pak digantiin ya gitu terus tanya-nya begini lu pak ini mesin apa pak siapa yang nanya istri saya oh iya istri saya tuh orangnya pengen tau aja begitu oh iya kritis iya nah terus dijawab sama bapak saya itu oh ini erekan erekan perontok padi nah terus singkat cerita sore habis asar itu panur dia tuh jalan-jalan di depan rumah saya itu jalan-jalan gak tau rumah saya dia gak tau atau mungkin sengaja pura-pura gak tau mungkin iya terus dulu saya lihat kok ini cewek yang tadi lah tadi siang ya itu udah mulai tertarik saya kalau dibilang ditarik ya belum tapi yang dulu menyatakan ingin berkenalan itu istri saya bukan saya oh ngempet pak saya kan terus jalan-jalan di pinggir jalan itu kan naik sepeda on tail itu pak iya federal itu kan saya tabrak dari belakang memang saya sengaja dianya ditabrak dari belakang saya yang nabrak oh iya terus dia kan berjalan sama berdua sama temennya gini temennya laki-laki perempuan perempuan iya perempuan terus tabrak kakinya wah akhirnya ngomel-ngomel begini-begini dan begitu akhirnya terus wah habis maghrib itu pak yang temennya tadi itu datang ke rumah saya iya kamu bilang apa ini kamu dipanggil cinta ini oke aku berpikir wah gak terima ini berjalan berjalan waktu saya saya datangi ternyata mau kenalan pak enggak enggak marah oh terus akhirnya mulai dari situlah kenalan kenalan cuma kenalan aja belum menyatakan aku cinta kamu atau gimana kenalan itu lewat kertas enggak bilang begini lewat kertas tulisan itu hampir saya simpan itu hampir tiga tahun iya jadi sesobek kertas tiga tahun tiga tahun saya simpan di dompet saya itu sampai tiga tahun sampai sampai saya itu lupa dimana di tempatnya iya tapi kalau memori surat-surat dulu kan enggak ada hape pak nor iya kan enggak ada zaman kita belum ada jadi surat-surat iya sampai sekarang masih tersimpan sampai sekarang iya wah tahun tahun 90 ada iya 91 ada 93 juga itu ditempatkan dimana itu jadi saya simpatkan khusus di kota begini iya bekas kalau enggak salah itu bekasnya sarung oh iya tempat sarung iya saya saya abadikan di situ iya nyonya tahu ini pak tahu jadi kalau waktu dia marah ngambek itu saya buka aja saya buka itu yang puisi ada sebuah lagu itu yang menjadi kenangan-kenangan saya sampai sekarang iya satu lagu itu dari grupnya malaysia iya disini menanti disana menunggu oh iya 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 yang saya kurang lebih begini seumur hidup aku ini yang pertama itu hatiku diketu seorang wanita kurang lebih seperti itu iya itu itu mendengarkan itu berdua atau gimana itu pak ya itu yang sering menyanyikan itu dia bukan saya jadi jadi dalam setiap surat itu ada istilahnya ada riwayatnya ada tulisan seperti itu jadi waktu itu ya mungkin memang ekspresikan kerinduan oh iya dan yang nembak pertama kali siapa pak dia ingat pak gimana istrinya nembak itu dulu dulu waktu itu kan ya lewat surat juga gak langsung begini kan jarang-jarang ketemu mungkin hanya berapa bulan dua bulan sekali atau tiga bulan sekali saya main ke Jogja dan lucunya dulu begini Pak Nur pertama kali saya main ke Jogja itu saya ngejak teman saya yang pamannya itu tadi jadi saya buat umpan itu kalau kalau nanti sehari pertama ini saya diterima seterusnya urusan saya beres tapi kalau hari pertama ini udah ruwet kebelakang pasti ribet itu alhamdulillah diterima jadi mertua saya yang mertua sambung ini kan kebetulan itu temannya bapak saya teman bermainnya dulu tapi dia nikah sama orang Jogja dan menetap di sana iya 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 oke Pak Noh ini kita ini ngobrol-ngobrolnya ini dilanjutkan nanti nanti lagi ya kapan-kapan lagi Pak Noh karena ini biar Moga Lovers ini biar pada penasaran sebenarnya Pak Noh ini masih banyak cerita-cerita kisah-kisah yang inspiratif termasuk tadi itu kan bagaimana caranya nyonya dari Pak Noh ini mengungkapkan itu kan kita belum tahu dan belum tahu sejarahnya bulan madunya kemana dan lain sebagainya dan seperti apa pokoknya ini nanti akan kita bahas di podcast-podcast berikutnya masih bersama saya dan Pak Noh akhirnya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati podcast-podcast terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati